Ya Pak Birso, untuk Anda warga ibu kota yang ingin melepas penat tak perlu jauh keluar kota. Taman di jantung kota Jakarta cukup memberikan nuansa alam yang sejuk untuk melepas kejenuhan. Bahkan taman kota di penjaringan ini menawarkan arena labirin yang menambah keseruan. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Waduh, ini kemana ya? Kok jadinya asar? Jangan-jangan, saya hanya muter-muter di tempat yang sama. Eh, ada warga lain juga ternyata. Bukan, saya bukan kebingungan mencari alamat pemirsa. Saya dan warga lain ini sedang berada di Taman Labirin alias Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara. Tapi, yang kebingungan sepertinya hanya saya pemirsa. Warga lain sepertinya sudah hafal dengan jalur labirin di taman ini. Nah, ternyata sebelum masuk, kita harus mempelajari jalur alias trek labirin dari Menara Pemantau. Pantas saja saya kebingungan. Ya pemirsa, selain menyediakan fasilitas labirin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan Menara Pantau. Selain untuk melihat keindahan keseluruhan hutan kota penjaringan, Menara Pantau ini juga bisa digunakan agar kita bisa mempelajari bagaimana rute dari labirin sebelum kita masuk ke dalamnya. Dengan luas 2.500 meter persegi, Taman Labirin menjadi alternatif warga ibu kota berolah raga. Ruansa sejuk dan keseruan berjalan di dalam labirin, tidak sedikit warga yang membawa buah hati mereka, terutama di akhir pekan seperti hari ini. Dibagun sejak 2020, beberapa bagian Taman Labirin memang masih dalam tahap pengerjaan yang saat ini sudah mencapai 80 persen. Nantinya, Pemprov DKI akan terus menambah pohon di area Taman agar nuansa hijau dan sejuk semakin terasa. Untuk masuk ke area Taman, warga tidak perlu membayar sepeserpun alias gratis. Tapi, sebelum masuk ke labirin, jangan lupa pelajari dulu jalurnya agar tidak nyasar seperti saya. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Jemi Jasmin, Harinta Kurniawan, Ajus, Pelaporkan.